Sebelumnya di TWK Season 1 Ibu Kota Jawa Tengah adalah Solo Karena anaknya Jokowi di Solo Anaknya Jokowi di Solo berarti itu adalah Ibu Kota Jawa Tengah Gak tau Jangan hujat kita guys Kepanjangan PBSI adalah Persatuan Bulu Sangkis Persatuan Bulu Tangkis Susi Susanti Indonesia Tim politikus muda berhasil menang dan membawa pulang 50 juta rupiah Dari 16 Universitas yang berkompetisi di Season 2 Siapakah yang akan menang? Dengan perkembangan teknologi Dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari Kita makin tahu banyak hal Tapi Apakah kita makin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jokala Lopez Selamat datang di TWK Tes wawasan Kebangsaan Pertandingan hari ini Pertandingan kali ini Ada... Aduh... Aduh... Susah jadi bias guys jadi bias ya Untuk menunjukkan gua gak bias Gua perkenalkan yang di kanan dulu Oke Ada... Universitas Islam Negeri Jakarta UIN Jakarta Wuuu... Mungkin ada wajah yang gak asing ya Sering dilatih tiktok Presiden... Gen Z Di tiktok Wuuu... Jan perkenalkan lu hari ini datang sama siapa aja nih Ah... Hari ini kami Dari UIN Dititipkan Tuhan Melalui UIN untuk jadi perwakilan di TWK Siap Saya Rian Fahardi Samping saya sini ada Sophie Dan sampingnya disini ada Angga Oke Kalian semua satu fakultas Beda fakultas Satu sirkel Satu sirkel Satu sirkel Satu sirkel Sirkel apa nih? Sirkel... Kepo deh Hahaha Tapi beda fakultas semuanya ya? Enggak satu fakultas Satu fakultas, satu jurusan, satu dosen, satu sirkel Waduh Yang penting bukan sirkelnya Sambo sih bang Waduh... Beneran Hahaha Ini episode yang gua suka nih kayak gini gini nih Oke 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 Ini aman kan nih abangnya? Aman Aman ya? Aman 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 Narasi, narasi aman Kita langsung aja ke Universitas Universitas Indonesia Ini warna makaranya semua sama Berarti kalian semua dari satu fakultas ya? Iya betul lah Fakultas Psikologi Psikologi Dia bisa main games loh Bukan main games ya main Main Dia bisa main games Sywar Sywar Arif perkenalkan hari ini dateng sama siapa aja? Hari ini gua dateng bareng Ovi dan Lula Oke Halo Arif Ovi dan Lula Hai Semuanya psikologi semester 5 Bukan Gua semester 5 Semester 5 Semester 5 Kita semester 7 Oke TWK season ini ya Ada perbedaan Selain sekarang kontestan kita sekarang semuanya Mahasiswa Universitas dari seluruh Indonesia Kita juga ada Tim kreatif Oh siap Oke Perkenalkan Ada Verdi Tapi bukan Sambo Oh Ada Angel Dan ada Andreas Gua lagi coba nyari nama ga nemu dari tadi Tidak Bapak Kajo Yang penting objektif Tidak mendukung salah satu Tapi mendukung Universitas Indonesia Sebelum kita menentukan siapa yang mulai Kita akan main satu game tradisional Indonesia Oke Bukan gua yang nentuin Tapi akan ditentukan oleh Roda keberuntungan Mana di roda keberuntungannya Oke Kita mulai aja ya Coba kita lihat Hari ini kita main games apa Lempar pantur Anggap 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 Wadaw Berang-berang bawa tongkat Cakep Berangkat Makan bubur di atas batu Cakep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyaap Waalaikumsalam Oke Ini kalian gua kasih waktu Mungkin Semenit atau Dua menit lah Kelamaan Kelamaan Waduh Uwin Udah ada pantun Ayo Doraemon Kucing Langka Jalan-jalan Ke Jakarta Kami dari Uwin Jakarta Emang UI Bisanya apa Uwin Eyo Ya Allah Uwin Mungkin mikir Resikonya besar loh Ui kayaknya kecapean iya mikir mikir aduh gue ada yang mau bantu mungkin? aduh gak mikir fair ada yang mau bantu fair gak mungkin kalo saya yang bantu lebih baik alumni nya Ui yang bantu wuuu mantap kok gue juga merasa keserang dikit ya parolah gue seharusnya netral di tengah gini loh enggak emang kajo emang bener coba bisa apa? pantun aja gak bisa itu gimana iiiiiii cakep gue suka kayak lu jangan sampe gue nyanyi nih fair jalan-jalan jalan-jalan bisa 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 jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa beli pepaya kalo ditanya Ui bisa apa jelas jadi sang juara makasih banget Drey oke Drey sekeren-kerennya pantun lo yang jelas-jelas ngikutin irama mereka ya iya berarti yang mulai adalah Ui Jakarta kalian mau kalian yang mulai atau dilempar ke Ui? kita aja kita aja oke kita langsung mulai babak WIB Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar di babak ini tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut jika tim merah benar maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah namun jika salah maka akan dilempar ke tim putih dan apabila kedua tim menjawab salah maka provinsi tersebut akan hangus oke Uin silahkan pilih satu provinsi oke karena kampus kita lokasinya di Banten namanya Uin Jakarta kita pilih NTB oke NTB sama sekali gak masuk akal tapi oke NTB ya baik pertanyaan untuk NTB adalah terdapat sebuah larangan pada kawasan Gili Trawangan larangan tersebut adalah larangan menggunakan kendaraan listrik larangan berjalan kaki sendiri lebih dari 5 kilo larangan berkuda atau larangan kendaraan bermotor Gili Trawangan populer ya untuk turis-turis ya sangat populer banyak banget turis kesana ya betul sekali betul sekali lu udah pernah ke Gili belum Andreas? kalau saya sendiri iya belum pernah ke Ajo habis TWK ini mungkin hehehe mungkin masih berharap juga ke Gili Trawangan kan larangan bukan mitos 3 2 1 ABCD ABE ya ampun nyamin PE mohon maaf waktunya habis guys berarti dilempar ke Ui ya Ui menurut kalian larangannya adalah secara psikologis larangan yang bagus apa nih? hmm larang mungkin secara psikologis gua gak tau sih gua gak pernah Gili Trawangan tapi menurut gua tidak boleh berjalan kaki sendiri lebih dari 5 kilo guys stop D gak boleh berjalan kaki sendiri lebih dari 5 kilo kenapa ya? kenapa? soalnya mungkin kita kalau Gili Trawangan mungkin banyak hewan buasnya terus dikira takut kalau jalan sendiri lebih dari 5 kilo kita gak tau mungkin demi keselamatan turis oke demi keselamatan ya safety safety ini oke kita cek apakah kita gak boleh jalan lebih dari 5 kilo di Gili Trawangan bukan jawaban yang benar jadi yang gak boleh dilakukan di Gili Trawangan adalah gak boleh ada kendaraan bermotor dan gue untuk udara yang bersih oh bener iya 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 kan kalau gak salah kan naik sepeda deh iya naik naik sepeda bener bener iya UI silahkan satu provinsi iya karena gua ikut Surabaya saya pilih Jawa Timur pertanyaannya adalah lagu Ojo dibanding ke dipopularkan oleh anak kecil asal Jawa Timur siapa dia Yoga Farel Farel Prasetyo Farel Prayoga atau Farel Bramasta Farel Prayoga Cepet banget yang ini sering denger lagunya ya iya kemarin baru jogetan tiktok iya oke apakah itu Farel Prayoga yey nyari dong nyari nyari dong ini lebih gampang soal ini daripada soal tadi sistem gapapa gapapa susah dulu oke satu provinsi apa Jawa Tengah pertanyaan untuk Jawa Tengah adalah lapas yang terkenal di Jawa Tengah adalah A suka miskin B Cipinang D Nusakambangan D Cianjur Nusakambangan 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 yakin Cipinang 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 kan di sini di sini oke Nusakambangan Nusakambangan tempatnya ada Nusakambangan 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 Ui satu provinsi eh Jakarta aja lah kita iya DKI ya DKI 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 Jakarta titik 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 merupakan daerah di Jakarta dengan jumlah penduduk terbanyak Jakut Jaksel Jakbar Jaktim paling banyak orang dimana Timur Masih ada 20 detikan Dre rumah lo dimana Dre Lebak Bulus Jakarta Selatan Lebak Bulus Banyak orang dari sana Kebetulan banyak Kebetulan banyak Kebetulan banyak Timur Jel rumah lo di Udah mau abis Udah mau abis Tanya Duren Jakarta Barat 5 Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Timur Lok Iya Oke Coba kita cek Apakah jawabannya Jakarta Timur Wow Oke Rumah Jaktim Ada rumah Jaktim Jaktim Deket Gue tebak ya Gue tebak Yang ada buah itu loh kak Yang ada buah Pondok kelapa Bukan Pondok kopi Bukan Condek Bukan Condek Anak Jaktim Gua tajem Gua tajem Oh durian Oh durian sawit Ya Itu Jatim 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 Durian sawit Ya PGC itu deket durian sawit gak Itu mah cililitan Ya bener Oke Selamat satu poin untuk UI ya UI silahkan satu provinsi Kayak tempat kelahiran Sulawesi Selatan Mantap Sulawesi Selatan Mantap Angkot di Makassar PT PT E� Belum 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 Lo mau beli apaan PT PT beda Beda konteks PT-PT nya Lo mau PT Ada, mana PT PT Oh dah PT 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 快 diirin dengan jawabannya Kita coba Cek, PT PT yeay yeay udah pernah naik ptpt malah saya karnetnya hehehehehe coba aja pernah yaudah pernah oke ui silahkan provinsi berikutnya sumatra utara kalah gak ada strategi ya nembak mana mana aja ya sumatra utara terdapat sebuah agama lokal masyarakat batak terutama suku batak toba yang berasal dari kepercayaan leluhur ini seharusnya psikologi tau nih masalah agama-agama gini oke agama tersebut dikenal sebagai sipaha lima begorga c parmalim d ugamo malim apa nih temen lu batrak oke dari bahasanya nih 20 detik sisi antara permaling sama sipaha lima agama lokal penganutnya sangat sedikit oke iya 10 detik kan lu suka nunggu sampe kayak akhir-akhir gitu ya siapa tau dapet pencerahan di 3 detik terakhir sipaha lima sipaha lima kita cek dulu ya sipaha lima oke salah dilempar ke win silahkan agamanya dikenal sebagai parmalim parmalim kita cek jawabannya iya iya kalian hampir dapet ugamo malim ya parmalim itu penganut agama ugamo malim iya kebalik kebalik kita kebalik parmalim ini penganutnya iya seneng banget salah ya seneng banget salah ya si paha lima itu apa sih itu kenapa disitu coba itu adalah salah satu ritual bersyukurnya orang-orang yang menganut kepercayaan lokal ini si paha lima kalau tadi yang dibawanya apa tuh gorga itu ukiran atau pahatan tradisional yang biasanya ada di dinding-dinding apa rumah-rumah kebaktian rumah ibadahnya ya oke oke siap tapi kak jo si paha lima juga kadang-kadang terjadi di daerah jakarta itu si kaki lima bukan lucu juga lucu juga saya jadi gak jadi oke win satu provinsi bantan bantan pertanyaan untuk bantan adalah debus adalah kesenian tradisional bantan fungsi awal fungsi awalnya debus adalah a untuk menguasai pulau jawa b untuk mengelabui penjajah c sarana penyebaran agama islam d untuk memikat lawan jenis baik lu nunjukin lu tuh kuat coba bentar 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 masih ada dua puluh detik penyebaran agama islam eh penyebaran agama islam c apa c sarana penyebaran agama islam tadi mereka on time kan iya on time pas ya di nol di nol oke kita cek apakah sarana penyebaran agama islam iya 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 kalian kalau salah parah sih tadi kalian kalau untung kalian bener untung ya untung tadi abis sholat jumat hahaha untung banget nah debus merupakan salah satu kesenian tradisional yang terdapat di provinsi Banten pada awalnya debus berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran islam akan tetapi seiring berjalannya waktu debus dilakukan untuk memompas semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda dari banyaknya jenis debus di Banten berikut adalah diantaranya berjalan di atas bara api yang menyala menjelat pisau yang dibakar menyayat badan dengan golok yang tajam dan menusuk lidah dengan kawat oke UI satu provinsi hmm Jawa Barat Jawa Barat Batagor adalah singkatan dari basotahu goreng ini bener bener atau salah menarik Batagor tuh basotahu goreng ada kemungkinan lain ga? kalian makan Batagor ga? engga engga lu engga aku makan vegan lu vegan engga 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 Dan salah, otomatis lawannya benar. Kita udah mencapai ujung babak pertama ya, WIB, dan skornya seimbang. Oke, semangat guys di babak kedua. Sampai ketemu di babak kedua TWK. Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu. Apabila terdapat pulau atau kluster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan. Sebelum mulai, kalian pilih satu provinsi masing-masing. Kalau kalian bisa benar, kalian akan dapat provinsi lawan. Kalau kalian salah, provinsi yang kalian pilih akan berubah menjadi warna hitam. Silahkan pilih satu provinsi. Lampung. Lampung? Bali. Pertanyaannya adalah, manakah merek coklat yang bukan dari Indonesia? Kalian duluan. Silahkan dijawab. Dairy Milk. Tiga. Tiga. Tiga itu, Dairy Milk, sebuah brand coklat dari Cadbury ya. Kita cek, apakah Cadbury adalah brand Indonesia? Atau bukan? Benar. Cadbury adalah brand Inggris ya. Yes. Silver Queen itu walaupun namanya kebule-bulean, dia dari Garut. Garut ya. Oh, Garut. Benar. Wonder coklat yang kedua itu dari Bali, dan Glen Choco yang keempat, Glenmore. From Glenmore with coklat itu Glen Choco, itu dari Banyuwangi. Oh, I see. Cadbury dari Inggris. Berarti kalian dapat provinsi? Lampung. Lampung dan provinsi yang mereka pilih? Bali. Pertanyaan berikutnya, silahkan pilih satu provinsi. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat? Oh, ini aja. Jogja, Jogja. Jogja. Dan Jogja. Pertanyaannya adalah, di tahun 2020, pemerintah RI menetapkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Kominfo sempat blokir beberapa platform karena tidak mendaftar PSE. Apa? Kepanjangan dari PSE. Sepat viral akhir-akhir ini, kalau nggak salah. Bener, kan? Bener, kan? Tim kreatif sempat viral, ya? Terima kasih. Oke. Kuin PSE. Kepanjangannya adalah? Privasi sistem elektronik. Privasi sistem elektronik. Coba kita cek. Jawabannya adalah? Dekat banget, deket banget. Penyelenggara sistem elektronik. Itulah PSE. Tadi itu kita privasi ya? Privasi. Penyelenggara sistem elektronik. Saya kira PSE pasukan suka MU, Kak Jo. Madura United maksudnya. Kita sekarang ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan majemuk. Jadi kalian akan dapat satu pertanyaan bernilai satu poin. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan berikutnya, kalian akan mendapatkan provinsi yang dipilih lawan. Satu poin, satu poin. Silahkan pilih provinsi dulu. Provinsinya adalah? Masih Kalimantan Barat. Kalimantan Barat? Jogja. Jogja udah nggak bisa dipilih. Oh, nggak bisa ya? Karena kalian tadi sempat salah. Sulawesi Utara? Pertanyaannya adalah? Saya ngutang dulu ya. Ngutang kata dasarnya adalah? Utang nggak? Udah, udah, udah. Kalian itu nganya telat ya? Utang. Eh, ngutang kata dasarnya. Hutang. Hutang. Coba diejain. H-U-T-A-N-G. H-U-T-A-N-G. Hutangnya. Coba kita cek. Apakah hutang? Hutang. Utang. Tanpa H. H-U-T-A-N-G. 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 Saya ngutang dulu. Ini bener nggak tim kreatif? Betul, hutang tanpa H itu kata baku. Tapi banyak yang ngomong hutang ya, itu kayak hal yang sering salah aja gitu ya? Iya, orang-orang sering salah. Makanya ini di TWK kita kasih tau yang bener. Mantap, cakep TWK. Tidak ngaju terus Indonesia. Apaan sih? Silahkan pilih satu provinsi lagi, masing-masing. Papua Barat. Papua Barat. Masih Kalimantan Barat. Masih Kalimantan Barat. Tentanya hoki lo nggak disitu ya? Lu udah Kalimantan Barat. Ini ketiga, ini ketiga. Oke, oke, oke. Pertanyaannya adalah, Provinsi di Indonesia yang gubernurnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat adalah? Jop. Bukan. Kalian nggak mencet ya? Nggak. Lu cek ya, oke. Jogjakarta. 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 Siapa memilih dong? Kalau bukan rakyat. Itu secara-rakyat. Islah jawabannya. Tuhan dari Tuhan. Mandat Tuhan. Mandat Tuhan. Kita cek. Apakah Jogjakarta? Pilih. Ada pertanyaan keduanya? Seharusnya nggak tau ini gampang itu susah pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya adalah, Jika gubernur memimpin provinsi, maka bupati memimpin? Kabupaten. Kabupaten. Apa? Bupati-kabupaten. Tapi sebutnya? Salah, emang ada-ada. Bupati memimpin? Kabupaten. Sabar, sabar. Uin, sabar. Uin, sabar. Oke, kita cek. Apakah kabupaten? Pertanyaan terakhir di babak ini. Pertanyaan ini kalian harus menemukan, jadi akan ada beberapa kalimat di layar. Kalian harus menemukan mana yang misinformasi. Jadi akan ada satu topik, ayo sebab ada tiga kalimat di bawahnya, salah satu dari kalimat itu adalah misinformasi. Oke, pilih provinsi apa? Masih mau di Kalimantan Barat? Eh, udah, dapet. Oh, diambil mereka ya jadi Kalimantan Barat? Papua. Papua. Papua pegunungan. Papua ya? Oke. Papua apa? Ya, kemarin kan udah dibagi kan? Ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan gitu kan? Tapi ini tetap di sini kita satuin jadi satu. Jadi Papua ya? Oke. Kalian Papua, kalian milih? Papua Pegunungan. Kan satu-satu. Dijadikan satu. Udah, udah jadi satu. Kalimantan Tara. Kalimantan Utara. Oke. Kalimantan Utara dan Papua ya. Pertanyaannya. Satu, setiap peserta LPDP boleh nggak kembali ke Indonesia? Dua, LPDP berfokus untuk calon mahasiswa S1, S2, S3 di dalam negeri maupun di luar negeri? Tiga. UI. Pertama kali kalian mencet bell di babak ini ya. Tiga, tiga. Mana statement yang misinformasi? Satu. Satu. Setiap peserta LPDP boleh nggak kembali ke Indonesia? Dia harus balik berarti? Iya. Kita cek apakah pernyataan satu merupakan misinformasi? Oh my god. Jadi, emang setiap peserta LPDP tuh harus diharuskan sih untuk balik ke Indonesia, memajukan Indonesia, transfer of knowledge, wajib. Kalau dua tuh emang tadi kan LPDP fokusnya di dalam, orang selalu kira tuh di luar negeri doang ya. Tapi kita bisa dapat LPDP untuk dalam negeri juga bisa, bukan cuma untuk luar negeri. Beasiswa LPDP hadir dalam rangka membantu pembiayaan pendidikan anak-anak Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah sarjana, magister, dan doktor dengan gratis baik di dalam maupun luar negeri. Berikut adalah daftar perguruan tinggi dalam negeri yang menerima beasiswa LPDP reguler 2022. Skor akhir adalah 7 poin untuk UIN Jakarta dan 5 poin untuk UI. Yuk bisa yuk. Masih dekat. Yuk bisa. Yuk bisa yuk. UI masih bisa ngejar di babak ketiga atau kalian bisa menang telak di babak ketiga, terserah kedua tim ya. Sampai ketemu di babak ketiga. Waktu Indonesia tangkas. Pada pertandingan ini, peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia yang muncul di layar dalam 5 detik. Jika salah menebak, akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zigzag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan mendapatkan 3 poin. Jadi dari Rian ke Arief, Sofi, Ovi, Angga, Lula gitu ya. Setiap gambar akan hanya muncul selama 5 detik. Jadi kalian harus cepat nebaknya. Oke, siap? Siap. 3, 2, 1. Tebak tokoh. Radit, 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 Kak. Dia mundur dengan sendirinya. Berarti sekarang ke Sofi ya. Oke. Unyil. Rachel Amanda. Cut nyakdin. Lula. Sahak. Lula beneran sahak, sahak lagi. Oke, kita lanjut. Berarti balik ke Rian. Imanusman. On time. Oke. Ovi. Gak tau. Langsung langsung. Yahsona Lauli. Yahsona Lauli. Johannes. Go, bro. Johannes. Oke. Tunggu satu. Pertanyaan lagi ada Rektor Uwi tadi. Bakal ada foto Rektor Uwi. Oke. Sahak tadi. Lula, sahak. Hai. Sahak. Sahak. Tadi lu gak tau itu siapa? Kan pasti tau itu siapa. Habib Jafar. Belum pernah nonton konten ada Habib Jafar? Belum. Wow. Kalian dapet tiga poin karena kalian yang menang. Silahkan pilih tiga provinsi dan gak boleh salah. Kalau salah langsung hangus. Kalau kalian pilih provinsi yang sudah diwarnai, itu udah pasti salah. Atau gak provinsi yang gak ada. Seperti Maluku Tengah. Itu bukan provinsi yang ada ya. Silahkan pilih tiga provinsi. Maluku. Oke. Maluku. Sumatera Selatan. Oke. Sumatera Selatan. Sumatera Barat. Uh, hampir. Oke. Sumatera Barat. Tiga poin untuk win. Game berikutnya adalah Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki, baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah, untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan tiga poin. Saya persilahkan yang ingin memeragakan sesuatu untuk masuk ke panggung TWK. Gue mau nanya mau ngapain hari ini, tapi, mau ngapain hari ini? Mau, ada deh. Ada deh, oke. Yaudah deh, kan harus ditebak kan. Yaudah, silahkan. Oke, sekali lagi boleh ya. Thank you, sekali lagi. Banggara apa, Papua? Nggak suka seancur, kita pehati deh nggak apa ya kalah kuang. Nggak ternyata berfikir kalau nggak suka se sakit, kita pehati. Oke, terima kasih. Itu logat dari daerah mana? Antara Papua tuh, man. Gue antara Nusa Tenggara Barat atau Papua. Bang, boleh nanya ngatang-ngatang aneh? Ya. Ini pertanyaan terakhir dari semuanya apa? Abis ini lanjut lagi. Pertanyaan terakhir dari semuanya. Pertanyaan terakhir dari semuanya. Pertanyaan terakhir dari semuanya. Jangan sampai kelihatan lawan kalian. Apa? Ternyata. Ya. Gue dapetin ya? Ini nggak sih? Lu mau coba beneran kalau salah. Oke. Tapi yang lu sebutin itu logat ya. Kedua tim udah nebak. Ready. Logat mana? Dalam hitungan tiga akan putar. Tiga, dua, satu. Tuh, silahkan tunjukkan papannya. Ada bismillahnya ada Laflav loh. Ini dia ada waktu. Lu tadi nggak mau selalu nge-sketch sesuatu. Kelama-maaf. Bismillah, uwin, Laflav. Logat, daerah Maluku, smiley face. Iya dong. Oke. Ini sangat spesifik. Manggarai NTB. Manggarai NTB atau enggak? Maluku ya. Coba sekali lagi. Dari out frame aja. Boleh diomongin lagi, sekali lagi. Nga suka seancur. Kita pehati. Dengan pek lakuang. Nga tarabah fikir. Nga suka seksaknya. Kita pehati. Ayo apa? Kamu ngancurin aku dengan kelakuan kamu. Kamu kira aku nggak sakit hati. Kalo dia tau? Kumpul berarti. Kira-kira itu lagu apa, Kak Jo? Nga-nga-nga-nga. Nga-nga-nga-nga. Nga-nga. Kopi. Dandut. Salah. Salah. Bukan. Gua tadi hampir dapet. Itu jauh. Gua hancurkan aku dengan sikapmu. Itu cuma diterjemahin doang. Iya. Ini tim kreatif nih ala-ala banget. itu sudah masa lu ke dati jauh banget kan lu oke jawabannya adalah hah ada lagi coba coba gue buat kalo misalnya salah oke gak apa kalo misalnya salah maaf Agita Agita tuh siapa nah ini buat Agita aja yang nonton oke so sweet keren Agita kenapa so sweet jawabannya adalah ini adalah logat dari Maluku Utara yang sekali win berarti pemenang dari game antara UI dan UIN dengan skor 10-5 lumayan telak ya pemenangnya adalah UIN selamat kepada UIN UI terimakasih banyak UI terimakasih banyak UI terimakasih banget UI UI selamat kalian akan masuk ke 8 besar siap 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 jes5 Terima kasih sudah menonton!